Linsuan tiba-tiba membuka matanya dan melihat kekejauhan. Entah bagaimana, dia merasakan niat pedang yang sudah lama tidak aktif telah bangkit. Sebagai seorang pendekar pedang, dia mempercayai intuisinya. Jadi dia memutuskan untuk menyelidikinya. Awalnya, dia ingin beristirahat selama beberapa hari sebelum pergi membunuh murid istana burung ilahi. Ada banyak harta karun di cincin penyimpanan para murid istana burung ilahi, lebih dari cukup untuk dia gunakan. Ini akan jauh lebih efisien daripada mencarinya sendiri. Dia tidak hanya bisa membunuh musuhnya, tapi dia juga bisa mendapatkan harta karun. Ini adalah hal yang baik, jadi Linsuan secara alami senang. Tapi sekarang dia ingin mengesampingkan masalah ini. Pertama-tama, istana burung ilahi dengan ceroboh memburunya, dan niat pedang yang tersegel lama membuatnya agak bersemangat. Niat pedang naga besarnya saat ini telah mencapai penyelesaian 80%, dan selama dia meningkatkannya, itu akan mencapai pencapaian besar. Jadi, dia tidak akan melewatkan apapun yang berhubungan dengan niat pedang. Memanggil gadis berpakaian hitam, Linsuan dengan cepat berangkat ke arah yang dia rasakan. Linsuan memimpin gadis berpakaian hitam melewati lapisan hutan, dan melihat reruntuhan kuno yang besar di depan mereka. Ada banyak seniman bela diri di reruntuhan, dan beberapa di antaranya membuatnya merasa sedikit khawatir. Seniman bela diri alam pendeteksi roh tahap akhir. Linsuan terkejut. Tampaknya tempat ini benar-benar tidak biasa untuk menarik orang-orang seperti itu. Dia tidak pergi, tapi berjalan-jalan di dekatnya. Melalui gadis berpakaian hitam, Linsuan mengetahui identitas orang mati. Kebanyakan dari mereka adalah murid sekte bintang 5, dan ada banyak murid dari 3 sekte bintang 6. Di antara mereka, ada 7 atau 8 murid istana burung ilahi. Jika Linsuan keluar saat ini, dia pasti akan dikepung. Gadis berpakaian hitam juga melihat murid-murid pavilion merangkul bulan. Dia bersemangat, tapi segera menjadi tenang. Dia tidak bisa bertindak gegabuh saat ini, atau Linsuan bisa mengubahnya menjadi abu hanya dengan berpikir. Ada banyak sekali orang, apakah kamu masih ingin pergi? Gadis berpakaian hitam itu bertanya. Tentu saja. Linsuan mengangkat alisnya, selama kita mengubah penampilan dan kehadiran kita, dan aku tidak menggunakan pedangku, mereka tidak akan dapat menemukan kita. Mendengar ini, gadis berbaju hitam itu terdiam. Linsuan ini terlalu berani. Ia justru berani tampil di hadapan banyak musuh. Jika tidak sengaja terekspos, akibatnya akan sangat berbahaya. Setelah itu, mereka berdua diam-diam melumpuhkan kedua murid sekte cahaya emas dan berganti pakaian. Sekolah cahaya emas adalah sekte bintang lima dan termasuk dalam pavilion merangkul bulan. Saat otot dan tulangnya berubah, sosok dan penampilan Linsuan berubah. Dia dulunya adalah anak laki-laki yang lembut dan cantik, tapi sekarang dia telah menjadi pria kekar. Gadis berpakaian hitam menggunakan metode untuk mengubah aura mereka. Segera, keduanya benar-benar mengubah penampilan mereka. Setelah mencapai alam transformasi roh, mengubah penampilan seseorang adalah masalah kecil, tetapi hal yang paling sulit diubah adalah fluktuasi aura seseorang. Namun, dengan ahli penyamaran seperti gadis berbaju hitam, tidak sulit baginya untuk mengubah auranya. Linsuan meluruskan pakaiannya dan berjalan menuju reruntuhan kuno. Memang ada banyak seniman bela diri yang datang dan pergi, setidaknya seratus dari mereka, jadi tidak ada yang memperhatikan Linsuan dan gadis berpakaian hitam. Berdiri di tengah kerumunan, Linsuan memperhatikan sekelilingnya. Setelah itu, dia memahami situasi umum. Ternyata ini adalah istana yang belum pernah dibuka sebelumnya. Hal itu ditemukan oleh orang-orang dari Deity Sword Manor, dan kemudian beritanya menyebar. Semakin banyak orang datang ke sini. Orang-orang ini berkumpul di sini dan berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa seniman bela diri pemarah bergegas mendekat, tetapi mereka dikirim terbang oleh cahaya pedang di pintu masuk. Ketiga seniman bela diri itu berguling sejauh lebih dari seribu meter sebelum akhirnya berhenti. Armor mereka telah terbelah, dan tubuh mereka hampir terbelah dua. Mereka bertiga semuanya adalah seniman bela diri alam pendeteksi roh tahap awal, tetapi mereka tidak dapat menahan cahaya pedang di pintu masuk. Seperti yang diharapkan dari reruntuhan kuno, bahkan pintu masuknya pun sangat berbahaya. Linsuan terdiam. Yang lain semakin terkejut dan khawatir, tidak tahu harus berbuat apa. Linsuan menoleh, dan kemudian tatapannya berhenti pada pendekar pedang seputih salju. Orang itu berdiri di sana sendirian. Meskipun dia tidak melepaskan aura kuat apapun, tidak ada yang berani berada dalam jarak 30 meter darinya. Sangat kuat, niat pedangnya dipadatkan dan tidak dilepaskan, dan dia bisa mengendalikannya dengan bebas. Linsuan menganggup dalam hati. Pemuda berpakaian putih ini tidak diragukan lagi adalah pendekar pedang yang tiada taranya. Selain itu, ia juga melihat orang-orang di Istana Dewa Burung. Orang-orang ini mengelilingi seorang pemuda jangkung. Pemuda itu tingginya 2 meter dan kulitnya ditato dengan urat hitam. Dia juga memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya. Saat ini, mereka menempel di punggungnya. Siapa itu? Linsuan bertanya dengan suara rendah. Dia adalah Jiu Moyan dari Istana Burung Dewa. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari alam pendeteksi roh, dan dia berada di peringkat ketiga di antara murid Istana Burung Dewa. Peringkat ketiga. Mata Linsuan bersinar. Dia menemukan bahwa Jiu Moyan adalah yang terkuat di antara murid Istana Dewa Burung. Orang seperti itu berada di peringkat ketiga, jadi seharusnya ada dua seniman bela diri yang lebih kuat dari dia yang belum datang. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Istana Dewa Burung. Orang-orang ini jauh lebih kuat daripada para jenius di wilayah Tianan. Tidak heran ketiga murid Istana Dewa Burung begitu sombong. Selain pendekar pedang berpakaian putih dan Jiu Moyan, ada juga wanita berbaju ungu yang tak kalah eye-catching. Rambut hitam wanita itu seperti air terjun, diikat santai dengan sehelai rambut hitam. Tidak ada ekspresi di wajah cantiknya. Puncak kembar yang membanggakan, pinggang ramping, dan sepasang kaki panjang dan ramping yang samar-samar terlihat di gaunnya. Ini benar-benar menakjubkan yang bisa membuat banyak pria menjadi gila. Namun, tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Ini karena kultivasi wanita itu sangat kuat, dan dia juga telah mencapai tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Pembangkit tenaga listrik seperti itu dapat menghancurkan sekelompok seniman bela diri hanya dengan mengangkat tangannya. Tidak lama kemudian, pendekar pedang berpakaian putih itu akhirnya bergerak. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia dengan cepat berlari menuju Istana Kuno. Pedangki yang cemerlang keluar dari tubuhnya, sangat mempesona. Cahaya pedang itu menyilaukan, dan manusia serta pedang menjadi satu. Dalam sekejap, dia menerobos pedangki di gerbang dan berhasil memasuki istana. Melihat seseorang masuk, yang lain tidak bisa tetap tenang. Terutama Jiu Moyan dari Istana Dewa Burung dan Yu King Cheng dari pavilion merangkul bulan. Keduanya juga bergerak cepat. Keduanya berada pada tahap akhir dari alam pendeteksi roh, dan serangan mereka sangat dahsyat. Mereka dengan cepat memimpin sesama murid ke Istana Kuno. Itu tidak mudah bagi yang lain. Untungnya, masih banyak orang yang tersisa. Jika mereka bekerja sama, mereka masih bisa masuk. Lin Suan berbaur dengan kerumunan, dan setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya masuk. Ada sedikit rasa penindasan di dalam istana. Setelah Lin Suan masuk, dia segera merasakan kekuatan tak terlihat memenuhi sekeliling, menyebabkan kekuatan roh di tubuhnya beredar lebih lambat. Aneh sekali, itu malah bisa menekan budidaya. Lin Suan terkejut. Dia menemukan bahwa kekuatan di istana hanya dua per tiga dari dunia luar. Namun, dia bukan satu-satunya yang seperti ini. Semua orang yang masuk akan memiliki kekuatan yang ditekan sepertiganya. Setelah mengetahui berita ini, Lin Suan mengungkapkan senyuman. Dia telah mengujinya dan menemukan bahwa hanya sirkulasi kekuatan roh dan penggunaan kekuatan roh yang ditekan. Kekuatan fisik murni tidak akan bisa ditekan. 512. Tubuh guntur logam Lin Suan baru saja maju. Tidak hanya tubuhnya yang kuat, tetapi kekuatannya juga sangat menakutkan. Bahkan jika dia tidak menggunakan seni pedang, tidak akan sulit baginya untuk mengobrak abrik seniman bela diri pendeteksi roh tahap awal dengan tangan kosong. Inilah manfaat dari Metal Thunder Body. Faktanya, tubuh guntur logam adalah teknik penyempurnaan tubuh kuno yang sangat kuat. Orang bisa mengetahui betapa menakutkannya hal itu hanya dari banyaknya energi petir yang dibutuhkannya. Kamu bisa mencuri harta karun itu, tapi kamu tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui identitasmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Lin Suan berkata kepada gadis berpakaian hitam di sampingnya. Dia tidak akan menghentikan gadis itu mencuri, tapi prasyaratnya adalah dia tidak menimbulkan masalah baginya. Lin Suan dan gadis berbaju hitam menyatu dengan kerumunan dan mulai melihat sekeliling. Istana itu sangat luas dan berisi banyak kekayaan alam. Melalui monyet putih kecil, Lin Suan menemukan ada harta karun di dekatnya. Beberapa di antaranya bisa membuat seniman bela diri pendeteksi roh menjadi gila. Di pojok tembok, ada dua tong kayu hitam yang ditutupi sarang laba-laba. Tak hanya itu, lingkungan sekitar juga ikut tertutup debu. Jelas sekali tidak ada yang memperhatikan mereka. Namun, monyet putih kecil itu dengan bersemangat menunjuk ke tong kayu hitam itu. Lin Suan dengan cepat berjalan mendekat dan menendang tong kayu itu hingga berkeping-keping. Di belakang tong kayu itu, ada tanaman kecil dengan tiga buah berwarna ungu kehitaman. Buahnya mengandung banyak energi roh. Jelas sekali bahwa itu adalah buah roh kelas atas. Bodi ungu. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka akan ada buah roh kelas atas di sudut ini. Bodi ungu ini sangat bermanfaat bagi seniman bela diri pendeteksi roh. Lin Suan tidak ragu-ragu dan dengan cepat memetik tiga buah bodi ungu. Dia memberikan satu kepada monyet putih kecil dan menyimpan dua lainnya. Gadis berbaju hitam itu terkejut. Bagaimana Lin Suan tahu bahwa ada buah roh kelas atas di belakang tong? Harus dikatakan bahwa jiwanya tidak buruk, tapi dia tidak pernah merasakan keberadaan buah roh kelas atas. Banyak seniman bela diri di dekatnya yang terkejut. Banyak dari mereka memiliki jiwa yang luar biasa dan tidak merasakannya juga. Terlebih lagi, tidak ada yang menyangka akan ada buah roh kelas atas di tempat yang tidak mencolok seperti itu. Seseorang melihat bahwa Lin Suan berada di alam transformasi roh dan mencibir. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan buah roh itu. Jika suasana hati kami sedang baik, kami mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Dua seniman bela diri dengan cepat berjalan mendekat dan menghalangi jalan Lin Suan. Keduanya berada pada tahap awal dari alam pendeteksi roh. Dikatakan bahwa ketika keduanya bekerja sama, mereka dapat menandingi seniman bela diri dari alam pendeteksi roh tingkat menengah. Siapa orang itu? Aku khawatir dia kurang beruntung. Dia akan memuntahkan buah roh yang baru saja dia dapatkan. Bukankah itu normal, di dunia ini, yang kuat bisa memutuskan segalanya? Apakah kamu mendengar itu? Serahkan buah spiritual dengan patuh dan kami akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, kalian berdua akan mati. Pedang hitam putih memancarkan aura pedang menakutkan yang menyelimuti Lin Suan dan gadis berpakaian hitam. Jika itu terjadi di masa lalu, Zhao Ziki pasti akan sangat gugup. Namun, sejak dia menyaksikan kekuatan Lin Suan, dia tidak khawatir sama sekali. Oleh karena itu, dia terlihat sangat acuh-ta'acuh. Monyet putih kecil itu menatap mangkuk usang itu dengan ekspresi mengejek. Aku akan memberimu kesempatan. Enyahlah, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lin Suan mendengus dingin. Kamu mendekati kematian. Pedang hitam putih sangat marah. Kapan mereka pernah dipandang rendah? Selain itu, pihak lain hanyalah seniman bela diri rilem transformasi roh kecil. Mereka mencabut pedang mereka dan aura pedang hitam dan putih terjalin di udara. Mereka membentuk energi pedang tajam yang tiba-tiba turun. Lin Suan mendengus dingin. Alih-alih mundur, dia malah menyerang ke depan seperti dewa perang dan melontarkan pukulan. Cahaya kemasan menyala di tinjunya seolah itu terbuat dari emas. Itu langsung menghancurkan energi pedang. Apa? Energi pedang-pedang hitam putih hancur? Siapa bocah ini? Tubuh fisiknya sangat menakutkan. Sudah berakhir, pedang hitam putih telah menendang lempengan besi. Semua orang berdiskusi. Pedang hitam dan putih adalah eksistensi yang bisa menandingi seniman bela diri rilem pendeteksi roh tingkat menengah. Namun, energi pedang mereka telah hancur hanya dengan satu pukulan. Lin Suan sangat cepat. Setelah dia melontarkan pukulan itu, tubuhnya seperti bayangan saat dia tiba di hadapan pedang hitam putih. Telapak tangan emasnya menari dan membuat pendekar pedang putih terbang. Pendekar pedang hitam terkejut. Dia tahu dia telah salah menilai. Dia mendorong semua energi roh di tubuhnya dan dengan cepat mundur. Namun, Lin Suan bahkan lebih cepat. Dia seperti bayangan saat dia menempel di dekat pendekar pedang hitam. Telapak tangan emas itu mendarat dan segera mengubah kepala pendekar hitam itu menjadi kepala babi. Darah dan gigi beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap, pedang hitam putih tergeletak di tanah, mengerang. Kakak, kami salah. Kami salah. Tolong lepaskan kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Pedang hitam putih memohon belas kasihan. Semua orang terkejut dan segera mundur. Mereka memandang Lin Suan dengan ngeri. Terlalu kuat, apakah ini masih merupakan budidaya seniman bela diri rilem transformasi roh? Dia sangat kuat. Dia pasti ahli. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Para seniman bela diri di sekitarnya segera pergi. Mereka tidak berani menargetkan Lin Suan. Sebaliknya, mereka melihat ke sudut sekitarnya dan mulai meniru Lin Suan dalam mencari buah roh. Zhao Ziki juga terkejut. Dia tahu bahwa seni pedang Lin Suan sangat ganas dan bisa langsung membunuh musuh-musuhnya. Namun, dia tidak menyangka tubuh fisiknya begitu menakutkan. Ayo pergi. Lin Suan berseru. Dia tidak merasakan pencapaian apapun setelah mengalahkan dua seniman bela diri rilem deteksi roh tahap awal. Monyet seputih salju itu memamerkan giginya dan berubah menjadi seberkas cahaya putih. Dengan cepat ia mengambil cincin penyimpanan pendekar hitam dan putih. Lalu Lin Suan dan monyet putih salju menyapu semuanya. Setiap kali mereka mengambil tindakan, mereka akan menemukan harta surgawi yang berharga. Hal ini membuat Zhao Ziki tercengang. Satu atau dua kali dapat dikaitkan dengan keberuntungan, tetapi setiap kali Lin Suan mengambil tindakan, dia akan mendapatkan panen yang bagus. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Mengambil nafas dalam-dalam, dia membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencari peluang. Sebuah perempatan jalan muncul di depan mereka. Lin Suan tidak membuang waktu dan bergegas menuju jalan yang benar. Zhao Ziki mengikuti dari belakang. Dia sekarang yakin bahwa Lin Suan memiliki semacam teknik rahasia yang dapat membantunya mencari harta surgawi. Di sisi kanan jalan terdapat patung batu setinggi seratus kaki. Patung-patung batu ini mengenakan baju perang dan memegang perisai dan tombak. Mereka sangat kuat. Lin Suan awalnya tidak punya waktu untuk mengagumi patung batu ini, tetapi monyet seputih salju memberitahunya bahwa ada sesuatu yang luar biasa di salah satu perisai. Dia meninju dan menghancurkan perisainya. Segera, sepotong kayu layu berwarna hitam pekat terjatuh. Apa ini? Lin Suan tercengang. Meskipun dia sangat berpengetahuan, dia tidak tahu apa itu kayu hitam. Saat dia hendak bertanya pada Lord Alkohol, sebuah suara dingin datang dari belakangnya. Kayu ilahi yang layu. Itu adalah sisa dari kayu spiritual berumur 10.000 tahun. Setelah seorang seniman bela diri mengkonsumsinya, kekuatan jiwa mereka akan meningkat. Ini memang kayu spiritual tipe jiwa. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening dan dengan cepat berbalik. Ada sekelompok orang berjalan ke arahnya dari belakang. Di depannya ada seorang wanita berpakaian ungu. Dia memiliki wajah cantik dan sosok yang bangga. Yu King Cheng. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari pavilion merangkul bulan di sini. Jika pihak lain menyerang, dia mungkin tidak akan bisa melawan dalam kondisinya saat ini. Kecuali dia mengungkap identitasnya. Jangan khawatir, aku tidak akan merebutnya. Ada nada bangga dalam suaranya. Tentu saja, dengan statusnya, dia secara alami tidak akan merebut sesuatu dari seniman bela diri ranah transformasi roh. Melihat bahwa kamu adalah murid dari sekte cahaya emas, keberuntunganmu tidaklah buruk. Mengapa kamu tidak bergabung dengan tim kami? Kata Yu King Cheng. 513. Mendengar ini, tubuh Zhao Ziki sedikit gemetar, lalu dia menatap Lin Suan. Pada saat itu, dia memiliki keinginan untuk berteriak minta tolong, tapi dia dengan paksa menghentikannya. Dia tahu bahwa Lin Suan pasti tidak akan mampu mengalahkan kakak senior Yu King Cheng, tetapi jika Lin Suan ingin pergi, orang-orang ini mungkin tidak dapat menghentikannya. Dan tidak peduli apa yang terjadi pada Lin Suan, orang pertama yang mati pasti dia. Oleh karena itu, dia sangat gugup dan tidak berani mengungkapkan kekurangan apapun. Untungnya, keduanya menyamar dengan sangat baik dan tidak menimbulkan kecurigaan Yu King Cheng. Hati Lin Suan juga tergerak. Dengan kemampuannya menemukan harta karun, cepat atau lambat dia akan bertemu dengan faksi besar lainnya. Pada saat itu, hal itu mungkin akan menyebabkan pertempuran besar. Lebih baik mengikuti tim Moon M Bracing Pavilion. Dengan cara ini, dia bisa diam-diam mencari harta karun dan menghindari masalah yang tidak perlu. Memikirkan hal ini, dia mengungkapkan sedikit kegembiraan dan menangkupkan tinjunya dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, peri. Lin Suan diam-diam telah menyerahkan kayu ilahi yang layu kepada Tuan Alkohol. Dengan kondisi jiwa Lord Alkohol, dia membutuhkan ramuan roh yang memberi nutrisi pada jiwa. Lin Suan dan Zhao Ziki keduanya bergabung dengan tim Moon M Bracing Pavilion. Sekelompok orang berangkat menuju bagian dalam istana. Distribusi dalam tim sangat sederhana. Siapapun yang menemukannya akan mendapatkannya. Jika itu sebuah tim, itu akan didistribusikan sesuai dengan kontribusinya. Sepertinya ada aura binatang iblis di depan, kata seorang murid pavilion merangkul bulan. Ayo kita lihat, Yu Qing Cheng membuat keputusan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin semua orang maju. Tidak lama kemudian, sebuah pintu besi melingkar muncul di dinding dengan batasan kuno di atasnya. Ini operasi tim. Barang akan dibagikan sesuai kontribusi seseorang. Jadi, jika kamu punya kemampuan, jangan menahan diri, kata Yu Qing Cheng. Selain enam murid pavilion merangkul bulan, anggota tim lainnya adalah sekte yang berafiliasi dengan bintang lima. Di antara mereka, ada banyak murid yang mahir dalam formasi susunan. Mata mereka berbinar ketika mereka dengan cepat sampai ke pintu besi dan mulai melanggar batasan. Mata Lin Suan bersinar. Dia juga memiliki penelitian tingkat tertentu tentang formasi susunan. Namun, dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Pertama, dia tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya. Kedua, dia tidak peduli dengan poin kontribusi tersebut. Dia punya cara khusus untuk mencari harta karun. Segera, pembatasan dilanggar, dan semua orang bekerja sama untuk membuka pintu besi hitam. Ledakan Di balik pintu besi, sebuah lubang bundar muncul, dan aura iblis yang pekat datang dari dalam. Aura iblis ini menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Dilihat dari auranya, kebanyakan dari mereka seharusnya adalah binatang iblis peringkat delapan atau sembilan. Namun, ada banyak orang di grup tersebut. Terlebih lagi, ada seorang jenius yang tiada taranya seperti Yu Qing Cheng yang memimpin kelompok tersebut. Oleh karena itu, masyarakat tidak terlalu takut. Setelah beberapa persiapan, Yu Qing Cheng memimpin orang-orangnya ke dalam gua melingkar. Ada dunia yang sangat berbeda di dalamnya. Itu bukanlah rumah biasa, tapi sesuatu yang mirip dengan gua. Semakin dalam mereka pergi, semakin tebal aura iblisnya. Lin Xuan mengikuti kelompok itu. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan diam-diam menyuruh Zhao Ziki untuk mempersiapkan pertahanannya. Pada saat ini, Yu Qing Cheng, yang berada di depan, memberi perintah, semuanya, persiapkan pertahanan kalian. Ada binatang iblis yang menyerang. Mendengar ini, semua orang terkejut dan segera mengaktifkan pertahanan mereka. Benar saja, di saat berikutnya, sejumlah besar bayangan hitam terbang keluar dari dalam gua dan menerkam semua orang. Lin Xuan melihat lebih dekat dan menyadari bahwa bayangan hitam itu semuanya adalah kelelawar vampir raksasa. Matanya merah padam, dan tubuhnya mengeluarkan bau darah yang menyengat. Kelelawar vampir itu semuanya memiliki budidaya prajurit rilem transformasi roh. Meskipun budidaya mereka tidak terlalu tinggi, jumlahnya banyak. Menyerang, akhiri pertempuran dengan cepat. Kita tidak bisa dikelilingi oleh mereka, kata Yu Qing Cheng dengan suara yang dalam. Ada sekitar 20 orang dalam kelompok itu. Saat ini, mereka semua menyerang. Momentumnya sangat menakutkan. Dalam sekejap, kelelawar vampir yang tak terhitung jumlahnya diledakan dan berubah menjadi kabut berdarah. Namun, lebih banyak lagi kelelawar vampir yang terbang keluar dari dalam gua. Mereka menutupi langit dan bumi seolah-olah tidak ada habisnya. Tidak, terlalu banyak kelelawar vampir. Kalau saja Ziki ada di sini. Dia mahir dalam menjinakkan binatang buas. Dia pasti bisa menyingkirkan kelelawar-kelelawar ini dengan cepat. Para murid pavilion bulan menghela nafas. Lupakan saja, berhenti bicara. Ayo bertarung. Lin Xuan berbaur dengan kerumunan dan dengan mudah menamparkan kelelawar vampir di sampingnya. Dia mengirimkan transmisi suara ke Zhao Ziki, apakah kamu punya cara untuk menyingkirkan kelelawar vampir ini? Zhao Ziki merenung sejenak, lalu menjawab, ini adalah kelelawar vampir malam gelap. Mereka adalah binatang iblis yang tertinggal dari zaman kuno. Binatang iblis ini adalah yang paling gila. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka penuh darah. Namun kelelawar vampir malam gelap ini juga memiliki ciri yang jelas, yaitu mengikuti perintah. Jika kita bisa menemukan raja kelelawar, kita pasti bisa mengendalikan mereka. Pasti ada raja kelelawar di kedalaman gua ini. Dimengerti, kata Lin Xuan. Kemudian, dia berpura-pura takut dan berteriak, Astaga, kelelawar biasa ini sudah berada di alam transformasi roh. Bukankah pemimpin di kedalaman sangat kuat? Mengapa kita tidak mundur sebelum melangkah terlalu dalam? Begitu dia mengatakan itu, banyak orang memandangnya dengan jijik. Namun, Yu Qing Cheng sepertinya telah memahami sesuatu. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, cepat keluar. Pasti ada pemimpin seperti raja kelelawar di dalam. Selama kita menyingkirkan pemimpin raja kelelawar, kelelawar biasa ini akan roboh dengan sendirinya. Wanita ini tidak bodoh. Bibir Lin Xuan sedikit melengkung. Zhao Ziki menutupi wajah kecilnya saat sudut mulutnya bergerak-gerak. Orang ini sebenarnya bisa mengirim pesan seperti ini. Yu Qing Cheng memimpin. Telapak tangannya menari-nari, dan angin kencang dari telapak tangannya menghantam sekelompok kelelawar vampir setiap saat. Dengan budidaya alam deteksi roh tahap akhir, berurusan dengan binatang iblis alam transformasi roh ini sangatlah mudah. Rasanya seperti memotong sayuran. Selain dia, ada beberapa penggarap rilem deteksi roh tingkat menengah yang kuat mengikuti di belakang. Mereka dengan cepat membunuh jalan mereka ke dalam gua. Tidak lama kemudian, raungan yang sangat cemas dan marah datang dari dalam gua. Gelombang suaranya seperti air pasang, menyebabkan aura semua orang bergejolak. Gelombang suara ini membuat kelelawar vampir biasa yang menyerang menjadi sangat cemas. Mereka berhenti menyerang Lin Suan dan yang lainnya dan terbang kembali ke dalam gua. Seperti gelombang hitam, mereka dengan cepat mundur. Ayo pergi dan bantu peri cantik yang mematikan. Anggota tim lainnya segera mengikuti. Xiao Suan Xi, perhatikan tanah di sekitarmu. Lord Alkohol tiba-tiba mengirimkan suaranya. Lord Alkohol telah memulihkan diri selama ini. Sekarang setelah dia mengingatkan mereka, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Lin Suan mengedarkan kekuatan jiwanya dan menyelidiki tanah dan sudut sekitarnya. Pada awalnya, dia tidak menemukan apapun, tetapi setelah sekian lama, dia menyadari sedikit perbedaan. Pertarungan tadi sangat intens. Sekitar seribu binatang iblis telah mati. Banyak kelelawar yang meledak menjadi kabut berdarah, sementara beberapa lainnya tubuhnya terbelah. Singkatnya, mayat menumpuk di mana-mana. Darah telah berubah menjadi sungai kecil. Namun, melalui kekuatan jiwanya, Lin Suan menemukan bahwa darah merembes ke tanah dengan kecepatan lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu di bawah tanah yang menyerap darah. Lin Suan khawatir. Jika dia tidak menebak dengan cermat, dia tidak akan menemukannya. Namun, dia tidak yakin apa itu. Bagaimanapun, kita harus berhati-hati. Desak Lord Alkohol. Lin Suan mengangguk. Sepertinya dia masih sedikit ceroboh. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan baik-baik saja selama dia menghabisi Raja Kelelawar, tapi dia tidak menyangka bahaya yang lebih besar ada di bawah tanah. 514. Kemudian, dia secara bertahap melambat dan sampai di belakang kelompok. Dia menjentikan jarinya dan menembakkan gumpalan api naga hitam, yang disembunyikan di sekitarnya untuk digunakan pada saat-saat kritis. Setelah melakukan semua itu, dia mengikuti kelompok itu ke dalam gua. Saat dia tiba, pertempuran sudah usai. Untuk keajaiban luar biasa seperti Yu King Cheng, membunuh Raja Kelelawar masih sangat cepat. Tubuh Raja Kelelawar terbelah dua dan jatuh ke dalam genangan darah. Yu King Cheng, sebaliknya, bersih seperti peri. Tampaknya pertarungan ini tidak menghabiskan banyak kekuatannya. Seperti yang diharapkan dari keajaiban terbaik dari sekte menengah bintang enam. Dia memang kuat. Lin Suan terdiam. Dilihat dari aura Raja Kelelawar, itu pasti berada pada tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Ditambah dengan garis keturunan binatang purba, ia seharusnya dapat dengan mudah membunuh seniman bela diri dengan level yang sama. Namun, Raja Kelelawar yang bertubuh besar ini telah mati di tangan Yu King Cheng. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Yu King Cheng. Lin Suan mendonga. Tatapannya melewati Yu King Cheng dan mendarat di tiga gua besar di belakangnya. Di belakang mayat Raja Kelelawar, ada tiga gua hitam. Lin Suan bisa merasakan aura ramuan roh dan buah roh dari dalam. Itu pasti milik Dark Knight Bats. Namun, saat ini, mereka telah menjadi rampasan perang semua orang. Yu King Cheng berdiri di tengah seperti seorang ratu dan dengan cepat memberi perintah. Setiap orang mengeluarkan semuanya dan mendistribusikannya sesuai dengan kinerja mereka. Ini telah disepakati sebelumnya, jadi tidak ada yang keberatan. Zhao Ziki menyekak keringat di dahinya. Dia mengikuti di samping Lin Suan dan sedikit penasaran. Lin Suan tidak menggunakan banyak kekuatannya dalam pertempuran tadi, jadi pencapaian pertempurannya sangat biasa. Jika mereka mendistribusikan sesuai dengan rencana Yu King Cheng, Lin Suan tidak akan mendapatkan banyak. Berdasarkan pemahamannya tentang Lin Suan, dia pasti tidak akan menyerahkan hartanya begitu saja. Dia pasti punya alasan lain untuk melakukan itu. Oleh karena itu, dia diam-diam memperhatikan Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan menyembunyikan monyet putih kecil di lengan bajunya. Dia menyatu dengan kerumunan dan diam-diam melepaskan kekuatan jiwanya ke matanya. Matanya berkedip dan kemudian kembali normal. Namun, Lin Suan sudah bisa merasakan situasi di dalam gua. Dia harus mengakui bahwa ada cukup banyak hal di dalam gua. Ada sekitar selusin benda di setiap gua. Secara keseluruhan, ada lebih dari 40 tumbuhan roh. Ramuan roh dan buah roh ini sangat berharga dan tidak dapat dilihat di dunia luar. Bahkan di negeri hilang, butuh waktu berbulan-bulan untuk menemukan segalanya. Tapi sekarang, dia telah mendapatkan begitu banyak herbal spiritual hanya melalui satu pertempuran. Dapat dikatakan itu sangat berharga. Lin Suan dengan cepat mengidentifikasi ramuan roh dan buah roh. Dia tidak mungkin mengambil semuanya. Dia bahkan tidak bisa mengambil sebagian besar karena itu akan menarik perhatian orang lain. Oleh karena itu, dia hanya memilih dua item terbaik di setiap gua. Dengan cara ini, dia bisa memastikan keuntungan sebesar-besarnya dan menghindari timbulnya kecurigaan. Setelah memilih targetnya, Lin Suan dengan lembut menepuk monyet putih kecil di lengan bajunya. Yang terakhir menyeringai dan memainkan mangkuk kecil di tangannya. Selama ini, Zhao Ziki terus mengawasi Lin Suan. Pada awalnya, dia tidak melihat sesuatu yang aneh tentang Lin Suan. Namun, pada saat berikutnya, Lin Suan mengusapkan jarinya ke sabuk penyimpanan di pinggangnya. Prosesnya sangat cepat. Semua orang sibuk menghitung rampasan dan tidak menyadarinya. Bahkan Yu King Cheng pun tidak mengetahuinya. Namun, Zhao Ziki terus mengawasi Lin Suan. Kekuatan jiwanya juga tidak lemah. Oleh karena itu, meskipun Lin Suan sangat cepat, dia masih menangkap jejak auranya. Itu, ramuan roh tingkat tertinggi. Dan usianya 3.000 tahun. Zhao Ziki terkejut. Dia tidak tahu dari mana Lin Suan mendapatkannya. Mungkinkah? Dia tiba-tiba mendapat firasat. Lalu, mata indahnya menatap Lin Suan. Segera, dia melihat Lin Suan memasukkan ramuan roh kelas tertinggi kedua ke dalam cincin penyimpanannya. Kali ini, usianya 5.000 tahun. Mata Zhao Ziki membelalak. Dia hampir berseru. Hatinya sedang kacau. Lin Suan mengumpulkan ramuan roh tingkat tertinggi beberapa kali. Lalu, dia berbalik dan tersenyum pada Zhao Ziki. Zhao Ziki takut. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Namun, dia sangat terkejut. Dia melihat dengan jelas bahwa Lin Suan telah mengumpulkan total enam ramuan roh. Di antaranya, dia mendapat ramuan roh berumur 5.000 tahun. Ada juga ramuan roh berumur 4.000 tahun. Sisanya berusia sekitar 3.000 tahun. Pada saat ini, semua ramuan roh di tiga gua telah dihitung. Ada lebih dari 40 ramuan roh. Empat di antaranya berumur 3.000 tahun, lebih dari 10 berumur 2.000 tahun, dan sisanya berumur 1.000 tahun dan ratusan tahun. Meskipun ramuan roh ini sangat berharga, tidak ada satupun yang lebih berharga daripada ramuan roh di tangan Lin Suan. Zhao Ziki terkejut. Dia sekarang yakin bahwa Lin Suan mendapatkan ramuan rohnya dari gua. Adapun bagaimana dia melakukannya, dia masih tidak tahu. Setelah dibagikan, Lin Suan hanya mendapat ramuan roh berusia 5.000 tahun. Dia tidak mempedulikannya. Dia telah meminum ramuan roh terbaik di gua. Terutama ramuan roh berumur 5.000 tahun. Semua ramuan roh di tangan Yu Qing Cheng dan yang lainnya tidak sebanding dengan satu ramuan roh itu. Namun, wajah Zhao Ziki tampak pahit. Dia tidak memainkan peran besar dalam pertempuran tadi. Jadi, dia hanya mendapat ramuan roh berumur 8.000 tahun. Lin Suan menepuk monyet putih kecil itu. Yang terakhir melompat ke bahu Zhao Ziki. Ia memamerkan giginya dan memberi isyarat. Zhao Ziki terkejut. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Lin Suan tidak puas dengan pengamatannya dan ingin memberinya pelajaran. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Monyet putih kecil itu melompat-lompat seolah sedang mengisyaratkan sesuatu. Dia melihat ke arah kaki monyet putih kecil itu dan menunjukkan ekspresi bingung. Maksudmu ada sesuatu di sana? Monyet putih kecil itu menganggup dan memasang wajah. Kemudian, Zhao Ziki setengah percaya dan setengah ragu. Dia berdiri dan berjalan ke sudut. Dia melambaikan tangannya dan menembus batu gunung. Tiba-tiba, sebagian kecil gunung itu runtuh, memperlihatkan situasi di dalamnya. Ada tanaman Jasper dengan dua buah berkilau dan bening di atasnya. Tindakan Zhao Ziki menarik perhatian semua orang. Ketika semua orang melihat buah roh, mereka semua tercengang. Itu adalah buah roh berumur 2000 tahun. Zhao Ziki bahkan lebih terkejut lagi. Hatinya sedang kacau. Dia tidak menyangka monyet putih kecil itu begitu ajaib. Itu benar-benar memberinya buah roh berumur 2000 tahun. Meski tidak bisa dibandingkan dengan buah roh berumur 3000 tahun, itu sudah cukup baginya. Dia hanya berada di puncak tahap transformasi roh. Buah roh berumur 3000 tahun terlalu boros. Itu akan menarik perhatian orang lain. Melihat tatapan bingung semua orang, Zhao Ziki tersenyum dan merentangkan tangannya. Itu hanya keberuntungan. Kamu terlalu beruntung. Anda dan istri Anda terlalu beruntung. Sungguh membuat iri. Lin Suan dan Zhao Ziki tercengang. Suami dan istri. Mereka memang menyamar sebagai pria dan wanita dari sekte cahaya emas, namun mereka tidak menyangka mereka adalah suami istri. 515 Di bawah tatapan iri semua orang, Zhao Ziki dengan cepat datang ke sisi Lin Suan dan berkata dengan suara rendah, terima kasih. Saat ini, perasaannya terhadap Lin Suan sangat rumit. Sebagai seorang tawanan, dia harus membenci Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak melecekannya selama periode waktu ini. Sebaliknya, dia memberinya buah roh berumur 2000 tahun. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang direncanakan Lin Suan. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kamu adalah istriku. Inilah yang harus aku lakukan. Lin Suan melambaikan tangannya dan menarik Zhao Ziki ke dalam pelukannya. Tubuh Zhao Ziki menegang. Dia tidak tahu mengapa Lin Suan melakukan tindakan intim seperti itu di tempat umum. Segera, Lin Suan mengirimkan suaranya. Jangan bergerak, Yu Qing Cheng sedang mengawasi kita. Benar saja, Zhao Ziki merasakan dua mata dingin menatap mereka. Keberuntungan mereka yang menantang surga memang menarik perhatian Yu Qing Cheng. Namun, setelah mengamati beberapa saat, dia tidak menemukan kekurangan apapun, jadi dia hanya bisa menyerah. Oke, barangnya sudah dibagikan. Ayo pergi ke tempat berikutnya, kata Yu Qing Cheng. Semua orang pergi dengan gembira, mendiskusikan keuntungan mereka barusan. Di sisi lain, Lin Suan sedikit mengernyit. Dia punya firasat buruk tentang ini. Semua orang kembali ke tempat mereka datang. Segera, tembok gunung di kedua sisinya pecah. Puluhan tentakel raksasa menari-nari seperti setan. Para pembudidaya dalam kelompok tidak menyangka akan ada bahaya dalam kegelapan. Kewaspadaan mereka sangat rendah. Segera, para pembudidaya berteriak ketika mereka ditarik ke tanah oleh tentakel raksasa. Tidak bagus, ada binatang iblis. Semuanya, keluar, wajah Yu Qing Cheng dingin. Dia tidak merasakan ancaman yang tidak diketahui ini dan hanya bisa mengatur serangan balik sementara. Namun, monster tentakel itu jelas jauh lebih kuat dari kelelawar vampir. Penggarap rilem pendeteksi roh tahap awal biasa tidak dapat melukai tentakel lunak sama sekali. Hanya Yu Qing Cheng yang bisa menembus pertahanan tentakel raksasa itu. Ayo pergi, kita akan menyelamatkan sebanyak yang kita bisa. Saat ini, Yu Qing Cheng tidak punya waktu untuk memedulikan orang lain. Dia memimpin murid-murid pavilion merangkul bulan ke depan. Kepulan, kepulan, kepulan. Para pembudidaya lainnya berteriak dan melarikan diri dengan panik. Dua tentakel dengan cepat bergegas menuju Lin Suan dan Zhao Ziki. Zhao Ziki berteriak dan melambaikan tangannya, membentuk telapak cahaya besar yang menutupi langit dan bergegas menuju langit. Namun, ketika telapak tangan ini mengenai tentakel, mereka hanya mengeluarkan suara yang menggemparkan dan tidak melukai mereka sama sekali. Lin Suan menekan. Cahaya kemasan memenuhi langit dan menyapu ke segala arah. Namun, dia hanya mampu meledakkan tentakelnya. Dia tidak mampu menembus pertahanannya. Tentakel yang aneh. Lin Suan menemukan bahwa kekuatan mengerikannya telah dijinakkan oleh tentakel lembut dengan cara yang cerdas. Kecuali dia menggunakan maksud pedangnya untuk menghancurkannya dengan paksa, dia tidak akan bisa melukai pihak lain hanya dengan kekuatan fisiknya. Untungnya, dia diam-diam meletakkan api naga hitam. Pada saat ini, dia dengan cepat mengaktifkan api naga hitam, membentuk api hitam yang menyala dengan ganas. Api naga hitam sangat mengerikan. Tentakel itu terbakar saat bersentuhan dengan api, memutar dan menghindarinya. Melihat ini, semua orang mengikuti di belakang Lin Suan dan keluar dari pengepungan. Yu King Cheng memimpin murid-murid pavilion merangkul bulan keluar dari pintu batu. Saat itulah dia menghela nafas lega. Hampir saja, kita hampir mati di dalam tadi. Sangat disayangkan bagi seniman Beladiri Sekte yang berafiliasi itu. Lupakan saja, situasi barusan sangat mendesak. Magang senior, saudari Yu tidak bisa menyelamatkan mereka. Ayo pergi. Beberapa murid pavilion merangkul bulan ingin meninggalkan tempat ini. Dan saat ini, suara hembusan udara terdengar lagi dari pintu batu. Satu demi satu sosok berlari keluar dalam keadaan menyedihkan, terengah-engah. Sial, kita akhirnya lolos. Kupikir kita akan mati di dalam. Setiap orang memiliki perasaan selamat dari bencana. Para murid pavilion merangkul bulan tercengang. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa melarikan diri dengan bantuan Yu King Cheng. Bagaimana orang-orang ini keluar? Mungkinkah monster beruang itu mundur? Segera, para murid pavilion merangkul bulan mengetahui bahwa api misterius benar-benar muncul di dalam gua dan membakar monster itu. Semua orang bisa melarikan diri. Semua orang terkejut tapi tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, bagian dalam istana ini sangat aneh. Karena monster tentakel bisa muncul, tidak aneh jika nyala api muncul. Namun, Yu King Cheng sedikit mengernyit. Tatapannya menyapu murid-murid yang melarikan diri, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Di bagian dalam istana, para murid istana burung ilahi sedang melawan monster-monster raksasa. Itu adalah monster Minotaur dengan tubuh seperti gunung. Ia memegang kapak perunggu raksasa di tangannya dan mengayunkannya ke segala arah. Bayangan kapak terus-menerus dan setiap serangan memiliki kekuatan untuk membunuh seniman bela diri rilem pendeteksi roh. Orang-orang di istana burung ilahi tidak berani melawan dan hanya bisa bersembunyi jauh. Tidak hanya itu, ketika serangannya mengenai monster Minotaur, mereka hanya menimbulkan percikan api namun tidak meninggalkan damage yang berarti. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa sekuat itu? Senior Apprentice Brother Jiu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih ingin menyerang? Wajah Jiu Demonic Flame tenggelam. Dia tidak mengira monster ini akan begitu sulit untuk dihadapi sehingga mereka tidak bisa menekannya. Namun, dia tidak mau mundur saat ini karena ada beberapa kristal putih susu di belakang monster Minotaur tersebut. Tatapan Dove Demonic Flame ke arah mereka dipenuhi dengan panas yang menyengat. Tunggu sebentar lagi, temukan cara untuk memancing binatang buas ini pergi. Saat istana burung ilahi menyerang monster Minotaur Raksasa, Suan dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Setelah monster tentakel dihancurkan, hanya ada sebelas orang yang tersisa di tim, hampir setengah dari sebelumnya. Yu King Cheng memimpin dan bersembunyi di dekatnya, melihat ke medan perang. Hei, itu adalah klan sapi iblis kuno. Dia menoleh ke semua orang dan berkata, ini adalah sapi iblis kuno. Seharusnya dia berada di puncak alam pendeteksi roh. Kalian harus berhati-hati. Puncak alam pendeteksi roh. Tidak heran jika orang-orang di istana burung ilahi tidak dapat menghancurkannya. Istana burung ilahi sedang berjuang keras. Mereka pasti memiliki sesuatu yang bagus. Semua orang menyaksikan dengan penuh semangat. Lin Suan juga penasaran. Dia memfokuskan kekuatan jiwanya pada matanya dan menoleh. Segera, dia menemukan kristal putih itu. Esensi bumi. Lalu, mata Lin Suan berbinar. Ketika dia mendapatkan esensi bumi, efeknya sungguh menantang surga. Tidak peduli seberapa serius lukanya, dia dapat pulih dengan cepat. Efek esensi bumi bahkan lebih baik. Tidak hanya bisa menyembuhkan luka secara instan, tapi juga bisa membersihkan tubuh, memungkinkan tubuh seniman bela diri mencapai terobosan lain. Harus diketahui bahwa budidaya seniman bela diri adalah untuk terus meningkatkan tubuh mereka. Selama proses ini, ada beberapa seniman bela diri dengan garis keturunan kuat yang memiliki keunggulan bawaan. Ini karena mereka dilahirkan dengan fisik dan garis keturunan yang sangat kuat. Jika seniman bela diri biasa ingin mengejar mereka, mereka perlu menggunakan harta surgawi untuk membersihkan tubuh mereka, memperkuat tubuh mereka, dan meningkatkan diri mereka sendiri. Selain itu, esensi bumi juga sangat menggoda bagi para seniman bela diri yang memiliki garis keturunan karena memiliki kemungkinan tertentu untuk memperkuat kekuatan garis keturunan mereka. Oleh karena itu, esensi bumi jelas merupakan hal yang baik. Tidak hanya Lin Suan, tetapi hati semua orang membara. Mereka ingin segera bergegas. Tetapi mereka juga tahu bahwa istana burung ilahi pun tidak dapat menyelesaikannya. Bahkan jika mereka naik, itu tidak ada gunanya. Kesenjangan besar antara alam pendeteksi roh tidak dapat ditutupi dengan angka. Dalam hal ini, Lin Suan tidak khawatir. Dia memiliki mangkuk harta karun monyet putih kecil ini, jadi dia seharusnya bisa mendapatkan esensi bumi. Namun, dia hanya khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah dia mendapatkan esensi bumi. 516 Jika dia menjadi sasaran, maka itu akan merepotkan. Oleh karena itu, yang harus dia lakukan adalah membuat suasana semakin kacau. Dengan cara ini, dia bisa mengambil tindakan dalam kekacauan dan diam-diam mengambil esensi bumi. Mata semua orang tertuju pada esensi bumi di belakang banteng iblis kuno. Namun, tidak ada yang bergerak. Mereka diam-diam menyaksikan para murid istana burung ilahi bertarung dengan banteng iblis kuno. Yu King Cheng bahkan lebih fokus, mencari kelemahan dan peluang banteng iblis kuno untuk menyerang. Sebaliknya, Lin Suan adalah yang paling tenang. Pada saat ini, seorang pria muda dengan hidung bengkok tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah tempat Lin Suan dan yang lainnya bersembunyi. Siapa ini? Keluar! Raungan marah meledak di atas istana seperti guntur. Para murid istana burung ilahi terkejut dan berhenti bertarung serta mundur dari pertempuran. Orang-orang di pavilion bulan juga terkejut. Mereka tidak mengira istana burung ilahi akan menemukan mereka secepat itu. Orang itu adalah huji, pelacak terkuat di istana burung ilahi. Zhao Ziki menjelaskan dengan suara rendah. Jadi begitu, Lin Suan tiba-tiba mengerti. Pantas saja pihak lain bisa menemukan keberadaan mereka dengan begitu mudah. Namun, Zhao Ziki lebih baik dalam hal ini. Karena orang-orang dari istana burung ilahi melirik mereka dan tidak menemukan kelainan Lin Suan dan Zhao Ziki. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata dia adalah sesama murid pavilion bulan. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Jiu Moyan mendengus. Tidak apa-apa, aku hanya tidak ingin mengganggu pertarunganmu. Yu King Cheng menjawab. Murid istana burung ilahi memandang Yu King Cheng dan yang lainnya dengan sedikit permusuhan, tetapi Jiu Moyan tampak sangat santai. Karena kamu di sini, kenapa kita tidak bekerja sama? Dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil untuk memancing banteng iblis kuno pergi, apalagi merebut esensi bumi di belakangnya. Jiu Moyan keluar dan mulai berdiskusi dengan Yu King Cheng. Kemudian keduanya berdiskusi dan memutuskan untuk bekerja sama. Semuanya, selain cairan esensi bumi, ada juga banyak harta karun di Gua Banteng Iblis. Mari kita bekerja sama. Jika waktunya tiba, Yu Sian Zi dan aku tidak akan mengambil harta itu. Kami akan membiarkanmu membagikannya. Mendengar ini, semua orang sangat gembira. Di hadapan Yu King Cheng dan Jiu Moyan, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan bagian dari esensi bumi. Namun, mendapatkan harta karun dari Gua Sapi Iblis di pagi hari tidaklah buruk. Kita harus tahu bahwa Demon Oaks kuno jauh lebih kuat daripada Raja Kelelawar. Harta karun di Gua Raja Kelelawar sudah cukup mengejutkan. Agaknya, harta karun di Gua Sapi Setan kuno akan lebih berlimpah lagi. Memikirkan hal ini, hati semua orang terbakar semangat. Mereka mengepalkan tangan dan bersiap bertarung. Melihat bahwa mereka telah membangkitkan emosi semua orang, Jiu Demonic Flame dan Yu King Cheng menganggup dan memimpin semua orang untuk menyerang banteng iblis kuno sekali lagi. Dentang Banteng iblis kuno mengayunkan kapak raksasanya ke segala arah, menyebabkan tanah bergetar. Kapak perang perunggu besar itu sepertinya memiliki berat puluhan ribu kilogram. Itu diukir dengan pola aneh dan tampak sangat misterius. Banteng iblis kuno sangat kuat. Ia membawa kapak perunggu dan menyapukannya ke segala arah. Tekanan tak terlihat memenuhi seluruh ruangan. Semua orang pingsan dan mundur. Banyak seniman bela diri yang lebih lemah dikirim terbang sambil muntah darah. Adegan ini sangat mengejutkan. Hampir empat puluh seniman bela diri alam pendeteksi roh telah mengepung binatang iblis kuno, namun lebih dari setengahnya telah dikirim terbang pada gerakan pertama. Lin Xuan berbaur dengan kerumunan dan hanya melakukan beberapa serangan simbolis. Dia tidak berusaha sekuat tenaga. Dia ingin menunggu kesempatan yang cocok. Namun, Jiu Demonic Flame dan Yu King Cheng jelas tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Keduanya dengan cepat menyerang. Kilau emas biru muncul di telapak tangan Yu King Cheng. Sinar cahayanya seperti puluhan ribu benang emas yang menjuntai ke langit. Kemudian, tangan raksasa menakutkan yang sebanding dengan gunung menyelimuti banteng iblis kuno. Tangan pemetik bintang adalah teknik pamungkas dari pavilion merangkul bulan. Banyak orang berseru, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Peri cantik yang mematikan bertekad untuk mendapatkan esensi bumi, jadi dia mengeluarkan teknik pamungkasnya sejak awal. Tangan pemetik bintang adalah teknik bela diri tingkat bumi yang sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa seseorang dapat memetik bintang asli jika mereka mengolahnya hingga penguasaan yang lebih baik. Meskipun Yu King Cheng tidak memiliki kekuatan seperti itu, kekuatannya masih sangat menakutkan. Kekosongan itu seperti gelombang, bergetar terus-menerus dari telapak tangan emas biru seolah-olah akan terbelah kapan saja. Tubuh raksasa banteng iblis kuno bergetar saat ia dipaksa mundur oleh gerakan ini. Ia meraung dengan marah, membentuk gelombang suara yang terlihat menyelimuti bagian depan seperti gelombang. Dengan raungan yang keras, segala arah hancur. Semua seniman bela diri merasakan kidan darah mereka bergejolak, dan kekuatan roh mereka tidak dapat beredar dengan lancar. Mereka yang berada pada tahap awal alam pendeteksi roh merasakan gendang telinga mereka bergetar, dan darah mengalir deras. Tubuh Lin Suan bergoyang saat dia menarik Zao Ziki kembali untuk memblokir gelombang suara. Dia sangat terkejut. Jika dia tidak menghonsumsi jamur jiwa emas dan memperkuat tubuh guntur emas, gelombang suara ini akan membelah tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis kuno, itu memang menakutkan. Bahkan Yu Qing Cheng tidak punya pilihan selain menghindar. Namun, dia segera menyerang lagi dengan serangan yang mengerikan. Jubah ungunya berkibar seolah peri telah turun. Pada saat ini, dia membentuk segel dengan tangan kanannya, membentuk bulan hijau yang meledak ke bawah. Di sisi lain, Dove Demonic Flame juga bergerak. Api ungu menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk lautan ungu. Panas yang mengerikan itu sangat bergejolak, membakar kehampaan hingga terdistorsi. Dengan lambayan tangannya, sinar cahaya ungu memancar keluar, terjalin menjadi burung dewa menyalai yang menerkam ke atas. Banteng iblis kuno meraung dengan marah ketika aura iblis melonjak dari tubuhnya, membentuk kabut iblis yang menyelimuti sekeliling. Pada saat yang sama, ia mengayunkan kapak tempur raksasanya dengan cepat. Sinar demi sinar cahaya kapak membelah ruang dan waktu seperti ember, mengalir ke segala arah. Untungnya, istana kuno itu sangat keras dan mampu menahan serangan yang begitu mengerikan. Kalau tidak, seluruh permukaan tanah pasti sudah tenggelam sejak lama. Meski begitu, semua orang tidak bisa menahannya dan mundur satu demi satu. Awalnya, mereka ingin memancing banteng iblis kuno pergi, tapi sekarang sepertinya mustahil. Namun, orang-orang di pavilion merangkul bulan dan istana burung ilahi tidak tinggal diam. Mereka dengan cepat membentuk serangkaian susunan dan menyerang banteng iblis kuno dengan kekuatan semua orang. Berbagai sinar cahaya menari-nari di udara dengan momentum yang menakutkan. Seluruh ruangan menjadi kacau saat semua orang terlibat dalam pertempuran yang hirup ikuk. Zhao Ziki mengikuti Lin Suan dari dekat dan tidak berani bergerak. Adegan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh seniman bela diri dari alam transformasi roh seperti dia. Untungnya, Lin Suan tidak membahasnya terlalu dalam. Dia diam-diam melepaskan monyet putih kecil itu dan membiarkannya bersembunyi di kegelapan untuk menyerang secara diam-diam. Setelah melakukan ini, dia mengikuti semua orang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seluruh adegan itu sangat kacau, dan sejauh ini, tidak ada yang mampu menerobos ke belakang banteng iblis kuno. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang terlalu memperhatikan esensi bumi. Bagaimanapun, pertarungan semacam ini sangat berbahaya. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan langsung kehilangan nyawa. Monyet putih kecil bersembunyi di kegelapan dan dengan cepat menggunakan treasure bowl. Segera, ia mendapatkan semua esensi bumi. Namun, ia tidak serta-merta kembali. Sebaliknya, ia melarikan diri sesuai permintaan Lin Suan. Sesaat kemudian, banteng iblis kuno menyadari sesuatu yang tidak biasa dan tiba-tiba menjadi sangat marah. Matanya yang besar tiba-tiba berubah menjadi merah, dan aura iblis di sekitarnya melonjak seolah-olah akan melahap segalanya. Ia menengadah ke langit dan meraung. Aura iblis di tubuhnya melonjak dan membakar dengan ganas seperti nyala api. Kekuatan tirani melanda segala arah. Ledakan. Pada saat ini, semua orang dikirim terbang oleh kekuatan ini, termasuk Yu King Cheng dan Jiu Moyan. Apa yang terjadi? Mengapa banteng iblis tiba-tiba menjadi gila? Ini terlalu menakutkan. Ayo mundur. Semua orang ketakutan. Jantung Yu King Cheng dan Jiu Moyan berdetak kencang. Mereka berdua melihat ke belakang banteng iblis kuno pada saat bersamaan. 517 Ini buruk. Esensi bumi di balik banteng iblis kuno telah menghilang, bahkan tidak ada satupun yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut. Yu King Cheng dan Jiu Demonic Flame juga tidak percaya. Keduanya adalah ahli rilem pendeteksi roh tahap akhir dan dapat dianggap sebagai eksistensi puncak di tempat hilang. Namun, mereka berdua tidak tahu bagaimana esensi bumi menghilang. Meski mereka tidak memperhatikan, tetap saja mustahil ada orang yang bisa melewatinya. Ini buruk, aku khawatir kita telah bekerja untuk orang lain. Ekspresi Jiu Demonic Flame sangat jelek. Selama pertempuran tadi, banteng iblis kuno menjadi sedikit mudah tersinggung. Awalnya, mereka mengira itu karena seringnya serangan, tapi sekarang sepertinya banteng iblis kuno telah menyadari sesuatu. Itu hanya ditahan oleh mereka dan tidak bisa membelah dirinya sendiri. Tetapi siapakah yang mampu mencuri esensi bumi dari kita? Ekspresi Yu King Cheng dingin. Dia tidak percaya bahwa seseorang bisa sekuat itu. Meskipun mereka berdua bingung dan marah, mereka tidak menundanya karena banteng iblis kuno sudah mengamuk sepenuhnya. Gelombang ki iblis yang menakutkan memenuhi langit dan memaksa semua orang mundur. Saat ini, ruangan menjadi sangat kacau. Tidak ada yang bisa menghentikan amukan banteng iblis kuno. Kemarahan banteng iblis kuno menyebabkan seluruh area menjadi panik. Namun, ia tampaknya mengkhawatirkan gua di belakangnya dan tidak mengejar mereka. Itu dengan gila-gilaan menghancurkan lingkungan sekitar. Orang-orang dari Istana Burung Ilahi dan Pavilion Pencapaian Bulan mundur ke area aman dengan ekspresi ketakutan. Pertempuran tadi telah menyebabkan banyak orang terluka. Bahkan Yu King Cheng dan Geodemonic Flame telah menghabiskan banyak energi. Namun, semua upaya mereka bermanfaat bagi orang lain. Sial, siapa orangnya? Kalau aku tahu siapa pelakunya, aku tidak akan melepaskan mereka. Ekspresi Geodemonic Flame sangat ganas saat api ungu di tubuhnya melonjak. Dia memang marah. Sebagai jenius peringkat ketiga dari Istana Burung Ilahi, tidak ada seorang pun yang berani bermain dengannya, apalagi mencuri harta karunnya. Tapi sekarang, esensi bumi yang dia lihat telah menghilang tepat di depan hidungnya. Hal yang paling menyebalkan adalah dia bahkan tidak tahu siapa yang mencurinya. Yu King Cheng juga mengalami depresi. Dia awalnya ingin menggunakan esensi bumi untuk memperkuat tubuhnya dan meningkatkan budidayanya. Namun, setelah bertarung begitu lama, dia bahkan tidak melihat setitikpun. Yang lain juga kaget dan mulai berdiskusi. Zhao Ziki memandang Lin Suan, dan hatinya kacau. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah ulah orang ini. Dia menjadi semakin penasaran dengan identitas Lin Suan. Orang macam apa yang diam-diam bisa merebut harta surgawi dari tangan dua sekte bintang enam. Wajah Lin Suan tanpa ekspresi, tapi hatinya meledak dengan sukacita. Esensi bumi sudah cukup baginya untuk menyelesaikan transformasi. Terlebih lagi, sepanjang seluruh proses, dia tidak mengeluarkan sedikitpun energi. Dia dengan mudahnya menyingkirkan harta surgawi yang akan membuat mata siapapun merah karena iri. Terlebih lagi, tidak ada yang menyadarinya. Perasaan ini terlalu luar biasa. Yu King Cheng mengamati kerumunan itu. Ketika dia melihat Lin Suan, dia tertegun sejenak. Dia sedikit mengernyit. Melihat pakaian Lin Suan yang rapi, dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Merasakan tatapan Yu King Cheng, Lin Suan sangat waspada, tapi dia masih terlihat sangat tenang. Saat ini, aura mengejutkan lainnya datang dari dalam istana. Aura itu seperti banjir, seperti lautan luas, bergulung-guling, membuat hati bergetar. Mengerikan sekali, aura macam apa itu, semua orang kaget dan berdiri satu demi satu. Yu King Cheng dan Jiu Demonic Flame juga tampak serius saat mereka melihat kekejauhan. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Dia merasakan niat pedang sedang bangkit. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang pindah, dan Lin Suan mengikuti di belakang. Sekarang setelah dia mendapatkan harta karun itu, dia tidak ingin bergaul dengan orang banyak. Di depan mereka, auranya menjadi semakin kuat, seolah-olah akan menyelimuti seluruh istana. Di saat yang sama, niat pedang yang mengejutkan muncul untuk melawan aura mengerikan itu. Kamu Linyun. Merasakan niat pedang, ekspresi Yu King Cheng dan Jiu Demonic Flame berubah pada saat bersamaan. Kemudian, keduanya berubah menjadi cahaya mengalir dan segera pergi. Yang lain juga kaget dan mempercepat. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Suan dan Zhao Ziki diam-diam meninggalkan grup. Tidak ada yang memperhatikan proses ini. Wuji-wuji. Lin Suan membawa Zhao Ziki ke sudut. Seekor monyet seputih salju melompat keluar dengan mangkuk kecil usang di kepalanya. Di dalam mangkuk itu ada earth essence yang berkilau dan tembus cahaya. Lin Suan sangat gembira dan memberikannya kepada monyet putih salju. Kemudian, dia menyingkirkan sebagian besar esensi bumi. Zhao Ziki terkejut. Meskipun dia sudah lama menebaknya, melihat Lin Suan mendapatkan semua esensi bumi dengan matanya sendiri masih sangat mengejutkan. Sekarang bukan saat yang tepat untuk mengkonsumsinya, jadi Lin Suan memutuskan untuk mengkonsumsinya setelah meninggalkan istana. Kemudian, dia dan Zhao Ziki mengambil tindakan. Keduanya mengubah penampilan dan auranya lagi. Kali ini, mereka tidak sengaja menyamar menjadi siapapun. Penampilan Lin Suan kali ini agak dingin. Wajah tajamnya penuh tekat. Mengambil nafas dalam-dalam, keduanya berlari menuju fluktuasi aura. Aura ini terlalu kuat, menarik perhatian semua seniman bela diri di seluruh istana. Untuk sementara waktu, semua seniman bela diri yang datang berlari ke arah itu. Lin Suan membawa Zhao Ziki dan dengan cepat sampai di sumber aura. Banyak seniman bela diri berkumpul di depan. Di antara mereka, Yu King Cheng, Jiu Demonic Flame, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Di depan, ada sosok berkulit putih. Dia berpakaian putih dan membawa pedang kuno di punggungnya. Itu adalah Ye Lin Yun dari vila pedang dewa. Pada saat ini, dia benar-benar berbeda dari dirinya yang sebelumnya tenang dan acuh-ta'acuh. Dia seperti pedang ilahi yang tiada taranya, sangat tajam. Esensi pedang yang menakutkan meresap ke udara, menyebabkan sekelilingnya menjadi sangat berbahaya. Di mana-mana dipenuhi dengan esensi pedang. Esensi pedang sukses besar. Seru Lin Xuan, dia melihat esensi pedang sukses besar lagi. Selain itu, esensi pedang ini jauh lebih terampil daripada milik Zhou Jianying. Itu pasti sudah lama berada di alam sukses besar. Di depan mereka, ada sebuah pagoda yang sangat indah. Itu memancarkan cahaya seperti harta abadi. Sinar cahaya menggantung. Mereka sangat jernih dan membuatnya terlihat sangat misterius. Semua orang bersemangat. Semua orang tahu pasti ada harta karun yang luar biasa di dalamnya. Namun, tidak ada yang berani maju karena Ye Lin Yun ada di depan. Namun, Ye Lin Yun tidak berniat menyerang. Dia hanya berdiri di sana dengan hati-hati. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri lagi. Seorang pemuda kurus dan tinggi berlari keluar. Dia berubah menjadi sambaran petir dan melintas dengan cepat. Namun, ketika dia berada sekitar 10 kaki dari pagoda tajam, terjadi fluktuasi di pintu masuk. Itu seperti gelombang pedang yang mengalir deras. Engah. Orang itu dipukul dan mundur sambil muntah darah. Benar saja, tidak mudah untuk masuk. Tentu saja ada juga yang tidak mempercayainya. Mereka mencoba satu demi satu, tetapi mereka semua terluka dan terbang kembali. Yu King Cheng mengerutkan kening. Dia melihat pemandangan di depannya, dan keraguan di hatinya semakin besar. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Dia akhirnya mengerti. Dia tahu apa yang dia abaikan. Oh tidak, kita telah ditipu. Yu King Cheng tiba-tiba menoleh. Tatapannya seperti kilat saat dia mengamati bagian belakang. Tatapan ini membawa tekanan dari kultifator alam pendeteksi roh tahap akhir, menyebabkan banyak orang gemetar. Kakak senior Yu, ada apa? Para murid pavilion merangkul bulan merasa bingung. Mereka tidak tahu apa yang bisa membuat kakak senior Yu begitu marah. 518. Para murid pavilion bulan sangat ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang bisa membuat Yu King Cheng begitu terkejut. Mata Yu King Cheng bagaikan kilat saat dia mengamati sekeliling dengan tekanan yang menakutkan. Kemudian, dia semakin mengernyitkan keningnya karena dia tidak dapat menemukan orang yang dia cari. Kakak senior Yu, siapa yang kamu cari? Seorang murid bertanya. Di mana dua seniman bela diri dari sekte cahaya emas? Apakah ada di antara anda yang melihatnya? Mendengar ini, para murid di sekitarnya tercengang. Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa kedua murid dari sekte cahaya emas memang telah pergi. Saya tidak tahu. Mungkin ada hal lain. Semua orang menduga tidak semua orang mau datang ke tempat berbahaya seperti itu. Kirimkan seseorang untuk menemukan keduanya. Kita harus menemukan mereka. Kakak senior, ada apa? Kenapa kamu mencari keduanya? Para murid pavilion bulan bahkan lebih bingung. Saya menduga keduanya terkait dengan hilangnya esensi bumi. Apa? Itu tidak mungkin. Semua orang terkejut. Keduanya hanya berada di alam transformasi roh. Bagaimana mereka bisa mencuri esensi bumi? Huff. Alam transformasi roh. Suara Yu King Cheng dingin. Apakah kamu memperhatikan sesuatu yang berbeda pada mereka? Berbeda. Banyak orang yang terdiam dan mencoba mengingat. Namun mereka tidak dapat mengingat apa yang berbeda. Aku pernah mengamati mereka sebelumnya, terutama pria itu. Pakaiannya terlalu rapi. Rapi. Kalian masih belum mengerti. Dalam pertarungan melawan banteng iblis kuno, siapa di antara kalian yang tidak terluka? Siapa di antara kalian yang tidak terluka? Namun kedua seniman bela diri rilem transformasi roh sama sekali tidak terluka. Bahkan pakaian mereka tidak rusak. Bukankah itu sudah jelas? Mendengar ini, semua orang terkejut dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu benar. Bahkan orang sekuat mereka pun terluka oleh gelombang suara dan aura iblis. Namun, dua seniman bela diri rilem transformasi roh sama sekali tidak terluka. Apa maksudnya ini? Mereka berdua pasti menyembunyikan kekuatan mereka. Memikirkan hal ini, semua orang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Ada ahli tersembunyi yang tiada tarannya di samping mereka. Sekte Cahaya Emas sangat berani menempatkan ahli seperti itu di samping kita. Apakah menurutmu itu adalah Sekte Cahaya Emas? Dengan metode mereka, mereka pastinya bukan dari Sekte Cahaya Emas. Mereka berdua mungkin sudah meninggalkan istana sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kirimkan beberapa orang untuk mencari. Yang lain tetap di sini dan menunggu kesempatan. Yu King Cheng menghela nafas. Dia tidak memiliki harapan besar untuk menemukan keduanya. Lagi pula, tidak peduli siapa yang memperoleh harta karun yang menantang surga seperti intisari bumi, mereka pasti akan bersembunyi dan berusaha menerobos. Lin Suan berdiri di tengah kerumunan dan tertawa di dalam hatinya. Sudah terlambat bagi orang-orang ini untuk bereaksi sekarang. Namun, fakta bahwa wanita itu bisa mengetahui apakah dia berpura-pura atau tidak dari kerapian pakaiannya di luar dugaannya. Namun, keputusan terakhir Yu King Cheng salah. Lin Suan tidak pergi. Sebaliknya, dia kembali ke sisi mereka. Kali ini, Lin Suan tidak bersama Zhao Ziki, tetapi bertindak sendiri. Karena kali ini, mungkin akan terjadi pertempuran besar. Jika dia membawa Zhao Ziki bersamanya, itu pasti akan sangat merepotkan. Selain itu, dia tidak khawatir Zhao Ziki akan mengkhianatinya, karena selama dia menginginkannya, dia bisa memicu api naga hitam. Saat ini, tidak ada seorang pun di negeri hilang yang bisa menghilangkan api naga hitam. Di depannya, pagoda linglong bersinar terang, memancarkan ribuan sinar cahaya warna-warni. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi datang dari pagoda indah. Itu seperti suara genderang perang, dengan ritme yang aneh. Fluktuasinya kecil pada awalnya, namun dengan cepat menyebar dan menjadi lebih besar. Akhirnya, seluruh ruangan bergetar mengikuti irama. Hati semua orang bergetar dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka merasa ritme tersebut seolah memiliki kekuatan magis. Seolah-olah sepasang kaki besar sedang menginjak jantung mereka, menyebabkan jantung mereka berdetak mengikuti irama. Engah. Beberapa yang lebih lemah dikirim terbang sambil muntah darah. Para seniman bela diri di sekitarnya mundur ketakutan. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mampu menahannya. Kebanyakan dari mereka berasal dari sekte bintang enam, tetapi ada juga beberapa seniman bela diri terkemuka dari sekte bintang lima. Mereka melawan ritme aneh itu dengan sekuat tenaga. Di antara mereka, Ye Lin Yun berdiri di depan. Dia mengaktifkan esensi pedang kesuksesan besarnya dan pedang ki yang menakutkan menyapu ke segala arah. Ketika suat esensi muncul, awan di segala arah bergerak. Pedang ki yang tajam membelah semua yang ada di depannya. Kemudian, dia memegang pedang panjangnya dan berjalan menuju pagoda indah. Yu Qing Cheng dan Jiu Demonic Flame tidak mau ketinggalan. Bulan di belakang Yu Qing Cheng tampak kabur. Dia berdiri di langit dan memancarkan sinar cahaya. Cahaya bulan yang kabur menghalangi ritme misterius di luar tubuhnya. Api ungu menari-nari di sekitar Jiu Demonic Flame seperti lautan api ungu yang membakar segalanya. Mereka bertiga perlahan berjalan menuju pagoda indah. Selain mereka, yang lain juga menggunakan metode mereka sendiri untuk maju. Di antara mereka, seorang pria berpenampilan dingin adalah yang terkuat. Dia berjalan seolah sedang berjalan-jalan dan dengan cepat berjalan menuju pagoda indah. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kelompok Yelinyun. Siapa orang itu? Dia begitu menakutkan hingga dia bisa menahan ritme menakutkan itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi kenapa aku merasa dia lebih santai dibandingkan kelompok Yelinyun. Tidak mungkin, kapan ahli tak tertandingi itu muncul di negeri hilang. Yu King Cheng kembali menatap pemuda berwajah dingin itu dan mengerutkan kening. Dia berteriak, Hentikan dia! Sejak dia menderita kerugian, dia sangat peka terhadap ahli yang tidak dikenalnya. Sekarang adalah waktu yang spesial, jadi dia dengan tegas memberi perintah untuk menyerang. Kembali. Seorang murid pagoda merangkul bulan menyerang. Kultivasi orang itu berada pada tahap tengah dari alam pendeteksi roh dan bisa dikatakan sangat kuat. Pemuda berwajah dingin itu secara alami adalah linsuan. Ketika dia melihat serangan murid pagoda merangkul bulan, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia meninju dan kekuatan mengerikan menyebabkan udara di sekitarnya mengembun lagi. Ledakan. Telapak bulan cerah milik murid pagoda merangkul bulan hancur dan berubah menjadi titik cahaya. Kemudian tubuhnya juga terlempar oleh kekuatan kekerasan. Apa? Dia dikirim terbang dengan satu pukulan. Semua orang terkejut dan rahang mereka ternganga. Itu adalah seniman bela diri di tahap tengah dari alam deteksi roh, tapi dia dikalahkan dengan satu pukulan. Apakah orang itu adalah seniman bela diri di tahap akhir dari alam deteksi roh? Memikirkan hal ini, semua orang menghirup udara dingin. Linsuan sangat puas karena dia telah mengejutkan semua orang dengan satu pukulan. Namun, dia tahu bahwa dalam keadaan normal, dia tidak akan mampu membuat lawannya terbang dengan satu pukulan. Tapi sekarang berbeda. Fluktuasi mengerikan dari pagoda indah memiliki efek penekan yang kuat pada seniman bela diri. Seniman bela diri di tahap tengah alam pendeteksi roh hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Tapi dia berbeda. Dia memiliki pedang pemakan dan dapat menyerap fluktuasi mengerikan di sekitarnya. Kekuatannya tidak terpengaruh sama sekali, jadi dia bisa membuat lawannya terbang dengan satu pukulan. Orang-orang itu tidak mengetahui hal ini, sehingga mereka terkejut ketika melihat pemandangan ini. Kalian juga pergi. Geodemonic Flame juga berkata. Dia tidak ingin memiliki pesaing lain. Tiba-tiba, dua murid istana burung ilahi keluar, tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Salah satunya menembakkan api ungu. Api ungu di langit mengembun menjadi burung dewa menyalai yang panjangnya puluhan kaki dan berputar di sekelilingnya. Orang lainnya dikelilingi oleh petir. Petir di langit mengembun menjadi binatang guntur yang ganas, tekanannya luar biasa. 519. Kedua binatang besar itu tingginya puluhan kaki, sepenuhnya terkondensasi dari kekuatan spiritual. Mereka memancarkan aura yang menakutkan, seperti monster kuno sungguhan. Matilah, enak. Keduanya menyeringai dan bergegas mendekat. Burung dewa api ungu bergetar dan membentuk cakar besar. Dengan cepat menyerang dan meraih linsuan. Dalam sekejap, kekosongan itu hancur. Api ungu melonjak dan membakar ke segala arah. Di sampingnya, binatang buas petir besar itu meraung dengan ganas saat ia menyerbu lautan petir yang tak ada habisnya. Keduanya bergabung, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Linsuan mendengus. Auranya meningkat dengan cepat. Seluruh dirinya menjadi sangat galak, memancarkan aura yang menakutkan. Garis-garis petir emas mengelilingi tubuhnya. Lingkaran petir emas yang tak terhitung jumlahnya bergetar, membuatnya tampak seperti dewa petir. Dengan satu langkah, seluruh ruangan bergetar. Tangannya menari, dan lingkaran cahaya petir menari-nari di langit, membentuk bilah petir dan petir yang menembus kehampaan. Guntur dan kilat yang menakutkan menderu dan menghancurkan sekeliling. Guntur dan kilat emas sangat dahsyat, jauh melebihi guntur dan kilat para murid istana burung ilahi. Dalam sekejap, binatang guntur yang dibentuk oleh lautan guntur bergetar dan berhenti mengaum. Melihat ini, semua orang kaget. Para murid istana burung ilahi bahkan lebih terkejut lagi. Guntur dan kilat yang mereka gunakan berasal dari burung darah merah berkepala tiga. Guntur dan kilat yang turun sangat dahsyat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh guntur dan kilat biasa. Namun, guntur dan kilat emas yang dilepaskan oleh pria berwajah dingin di depan mereka itu terlalu aneh. Itu mampu menekan atribut guntur dan kilat mereka. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa orang itu? Mengapa dia memiliki kekuatan guntur dan kilat yang begitu menakutkan? Aku tidak tahu. Orang ini harus ditangkap. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh besar istana burung ilahi. Binatang guntur yang dibentuk oleh lautan guntur tertegun, tetapi burung dewa yang dibentuk oleh api ungu masih melaju. Ia merentangkan cakarnya dan merobek kekosongan. Dalam sekejap, itu tiba di depan Lin Suan. Huh, hancurkan. Lin Suan mencibir. Dia melambaikan tangannya. Guntur dan kilat emas melonjak dan terjalin membentuk pedang guntur emas, memancarkan aura kekerasan. Dengan satu serangan, seluruh ruangan tampak terbelah. Gelombang udara yang tak berujung melonjak. Burung surgawi ungu adalah yang pertama menanggung beban terbesar. Cakarnya hancur di bawah pedang petir emas, dan kemudian seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua. Api ungu tersebar di seluruh tanah, dan gelombang kejut energi yang dahsyat masih berkecamuk di udara. Lin Suan menarik serangannya dan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, melihat sekeliling dengan jijik. Lingkungan sekitar sunyi. Semua orang memandang ke depan dengan ketakutan, tidak berani berbicara. Itu terlalu kuat. Para murid istana burung ilahi membuat gerakan yang kuat, tetapi pihak lain membalasnya dengan metode yang lebih kuat lagi, yang mengejutkan semua orang. Mata yang tajam, kilat yang ganas, dan cara memandang rendah segala sesuatu yang mengesankan itu tertanam dalam di hati setiap orang. Orang ini benar-benar keberadaan yang menakutkan. Mungkin hanya Ye Lin Yun dan yang lainnya yang bisa mengalahkannya. Setelah mengalahkan dua murid istana burung ilahi, Lin Suan sekali lagi berjalan menuju pavilion Linglong. Ekspresi Jiu Demonic Flame Muram. Dia menatap Lin Suan dengan dingin, ingin menembusnya. Nak, beraninya kamu menyakiti murid istana burung ilahiku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh saat api ungu menari-nari di sekujur tubuhnya. Kaulah yang pertama kali memprovokasi saya. Jika saya tidak membalas, apakah saya akan dipaksa untuk menerima pukulan? Kamu gila, Lin Suan mencibir. Mungkinkah hanya istana burung ilahi Anda yang diizinkan menyerang, dan saya tidak diizinkan melawan? Kamu mendekati kematian? Beraninya kamu berbicara seperti itu pada kakak senior Jiu? Bersujud dan minta maaf, atau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu? Para murid istana burung ilahi berteriak dengan marah. Wah, apapun yang kamu katakan, kamu harus mati hari ini. Tidak ada yang bisa memberi penghargaan kepada murid istana burung ilahi saya. Api ungu di tubuh Jiu Demonic Flame sangat mengerikan, seperti dewa iblis. Apakah begitu? Lin Suan mencibir, sepertinya kamu benar-benar terbiasa menjadi sombong. Jangan berpikir bahwa semua orang di dunia akan membiarkanmu pergi. Nak, kamu terlalu sombong. Matilah untukku. Tubuh Jiu Demonic Flame mengeluarkan cahaya menyelaukan yang menyala seperti nyala api ilahi. Dia mengulurkan tangannya, dan api ungu menari-nari, membentuk cakar raksasa yang menutupi langit. Jiu Demonic Flame layak menjadi seniman bela diri spirit detecting rilem tahap akhir. Kekuatannya sangat kuat, dan meskipun budidayanya ditekan oleh paviliun linglong, kekuatan kekerasannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri rilem pendeteksi roh tingkat menengah. Dalam sekejap, api ungu mencakar Lin Suan, dan api menari seolah ingin membakarnya menjadi abu. Heh, kukira dia orang yang kuat, tapi ternyata biasa saja. Benar, dengan patu biarkan dirimu terbakar menjadi abu. Para murid istana burung ilahi mencibir. Ekspresi Lin Suan acuh tak acuh. Pola petir emas di tubuhnya bersinar, membentuk cincin petir yang terus-menerus bergetar dan mendorong kembali cakar iblis ungu itu. Kemudian, Lin Suan meninju, langsung memukul cakar setan ungu dan mengirimnya terbang. Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan, dan menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Gelombang kejut energi menyapu ke segala arah, menyebabkan semua orang mundur karena terkejut. Apa, dia menyingkirkannya? Ini tidak mungkin. Para murid istana burung ilahi berteriak seperti orang gila. Dia benar-benar bisa bersaing dengan Jiu Demonic Flame. Semua orang tercengang. Wajah Jiu Demonic Flame muram. Untuk menahan fluktuasi pavilion linglong, dia hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Meski begitu, seniman bela diri rilem pendeteksi roh tingkat menengah tidak akan mampu menolaknya. Namun, pihak lain telah memblokirnya. Siapa orang ini? Dia sepertinya tidak terpengaruh. Api iblis Jiu terkejut. Lin Xuan juga terkejut. Kekuatan seniman bela diri rilem pendeteksi roh tahap akhir berada di luar imajinasinya. Untungnya, dia tidak terpengaruh dan bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Itulah sebabnya dia bisa bersaing dengan Jiu Demonic Flame. Namun, ini sudah menjadi batasnya. Dia tidak bisa bersaing dengan seniman bela diri spirit detecting rilem tahap akhir. Lagipula, dia hanya berada pada tahap akhir dari alam transformasi roh, yang beberapa alam lebih rendah dari seniman bela diri alam pendeteksi roh tahap akhir. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengejutkan semua orang. Lagipula, bahkan di wilayah Tianwu, tidak ada seniman bela diri tingkat transformasi roh sekuat itu. Setelah serangannya gagal, wajah Jiu Demonic Flame berubah muram. Dia dengan dingin mendengus dan menyerang lagi. Api ungu menari-nari di langit, membentuk tombak dewa ungu yang memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Tombak Abadi Jiu Demonic Flame mengayunkan tombak ilahi ungunya dengan seluruh kekuatannya, meninggalkan bayangan setelah terbang menembus kehampaan. Kemanapun ia melewatinya, udara di langit meledak. Tombak Abadi terlalu menakutkan. Niat membunuhnya tidak hanya mengejutkan, tetapi juga mengandung jejak keabadian. Ini bukanlah sesuatu yang Lin Suan bisa tolak dengan tubuh fisiknya. Pada saat kritis ini, dia tidak menahan diri. Niat pedang naga di tubuhnya meluncur keluar, dan cahaya pedang yang terang melintas melalui kehampaan dan menebas dengan keras. Niat pedang naga 80% itu sangat menakutkan. Kekuatannya telah melampaui kekuatan pedang sukses besar. Pedang ini membuat langit dan bumi kehilangan warnanya. Cahaya pedang bersilangan dan menebas tombak Abadi. Terdengar dentang, lalu bola energi meledak. Kekuatan serangan niat pedang naga tak tertandingi. Meskipun tombak Abadi mengandung jejak keabadian, itu tidak dapat menghancurkan niat pedang naga. Wajah Jiu Demonic Flame menjadi gelap ketika dia melihat tombak Abadi miliknya telah diblokir. Siapa kamu? Dia bertanya dengan tegas. Niat pedang itu begitu kuat hingga mengejutkannya. 520. Meski tidak bisa dibandingkan dengan niat pedang Ye Lin Yun yang lebih sukses, namun itu tidak jauh berbeda. Ye Lin Yun dan Yu Qing Cheng juga kaget, terutama Ye Lin Yun yang menatap Lin Suan. Niat pedang kesuksesannya yang lebih besar melonjak seolah-olah itu akan menghancurkan kehampaan. Kedua maksud pedang itu berbenturan, dan kekosongan itu bergetar seolah-olah akan terbelah. Niat pedang naga Lin Suan mewakili mantra suci ofensif, dan itu sangat kuat. Di sisi lain, niat pedang sukses Ye Lin Yun yang lebih besar bukanlah niat pedang biasa, dan bahkan lebih mengerikan lagi dengan dukungan seorang penggarap alam pendeteksi roh tahap akhir. Kedua maksud pedang itu berbenturan dan berbenturan, dan kekosongan itu sepertinya terkoyak. Semua orang mundur dengan panik. Melihat situasinya akan menjadi tidak terkendali, gejolak mengerikan di pavilion kelesatan menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, pedang iberwarna merah darah melesat ke langit, dan kemudian aura yang bahkan lebih kuat daripada niat pedang sukses yang lebih besar keluar. Itu berputar di kehampaan dan memaksa kedua pedang itu mundur. Niat pedang macam apa ini? Itu sangat mendominasi. Lin Suan dan Ye Lin Yun terkejut dan segera mundur. Niat pedang yang bahkan lebih mengerikan keluar dari pavilion kelesatan dan menghempaskan Lin Suan dan Ye Lin Yun. Kemudian, cahaya di pintu masuk menjadi lebih menyilaukan, dan aroma aneh tercium. Hati semua orang membara saat mereka menatap pintu masuk, tapi tidak ada yang berani bergerak. Mereka sedang menunggu aura pedang berwarna merah darah menghilang. Aura pedang berwarna merah darah di langit sangat tidak stabil, dan hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Saat ini, semua orang pindah. Ye Lin Yun berubah menjadi aura pedang dan bergegas menuju pintu masuk. Yu King Cheng dan Jiu Moyan juga menggunakan kecepatan ekstrim mereka. Lin Suan meraung dan berubah menjadi sambaran petir, bergegas maju dengan cepat. Dia tidak terpengaruh oleh pavilion kelesatan, jadi dia bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, dia melampaui Jiu Moyan dan Yu King Cheng. Kali ini, dia menyerang lebih dulu. Dia menghunuskan pedang bayangan angin, dan pedang ki yang mengerikan menebas ke arah keduanya. Yu King Cheng dan Jiu Moyan terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan menyerang mereka saat ini. Ini adalah provokasi telanjang. Brat, kamu mendekati kematian. Jiu Moyan mengulurkan tangannya dan membentuk cakar iblis yang menakutkan, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Yu King Cheng membentuk segel bulan cerah dan meledak ke segala arah. Bulan-bulan cerah terbit satu demi satu, menatap kehampaan. Cahaya tak berujung tersebar, membawa serta niat membunuh yang mengerikan. Pertempuran hebat akan segera terjadi, dan tekanan berat menyelimuti sekeliling. Lin Suan menggunakan ilusori demonic steps dan menghindar dengan kecepatan ekstrim seperti hantu. Setiap kali pedangnya mengenai titik lemah. Jiu Moyan dan Yu King Cheng sangat marah. Mereka mengira Lin Suan akan melawan mereka sampai mati, tetapi mereka tidak menyangka Lin Suan begitu cepat sehingga dia bahkan tidak mencoba melawan mereka. Dia hanya bergerak-gerak. Setiap kali mereka mencoba berlari menuju pintu masuk cahaya, cahaya pedang Lin Suan akan menahan mereka. Dan ketika mereka mencoba melawan Lin Suan, Lin Suan akan menggunakan keunggulan kecepatannya untuk menjauh. Hal ini mencegah mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Tidak hanya itu, semakin dekat mereka ke pintu cahaya, getarannya semakin kuat. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan sebagian besar kekuatan mereka untuk melawan. Sangat cepat, mereka diguncang oleh Lin Suan. Setelah menyingkirkan Jiu Moyan dan Yu Qing Cheng, Lin Suan mengayunkan pedang panjangnya lagi dan menyerang Ye Li Nyun. Kekosongan bergetar, dan niat pedang sukses besar meraung. Ye Li Nyun tiba-tiba berbalik dan menebaskan pedang Ki yang menakutkan. Kedua pedang itu berbenturan, dan kekosongannya hancur. Bila pedang yang tak terhitung jumlahnya terbelah dan menebas ke segala arah. Para prajurit yang ingin menyerang segera mundur karena terkejut, dan mereka yang terlalu lambat langsung terhempas oleh pedang Ki. Lin Suan melambaikan pedang bayangan angin di tangannya. Seolah-olah pedang ilahi telah menebas kekosongan, mengeluarkan pedang Ki yang cerah. Di sisi lain, pedang panjang Ye Li Nyun menari dengan cepat, membentuk diagram pedang di udara dan menekan ke bawah dari langit. Diagram pedang itu sangat menakutkan, dan langsung menutupi segala arah. Murid Lin Suan menyusut, dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Kemudian, dia dengan cepat mundur dan berubah menjadi seberkas cahaya. Pada saat berikutnya, kekosongan tempat dia berdiri sebelumnya dengan cepat terbuka. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menembus dan menghancurkan ruang. Lin Suan terkejut. Diagram pedang itu terlalu misterius, dan sepertinya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Namun, niat pedang naga besarnya bukan untuk dipamerkan. Win Shadow Swat dengan lembut bergerak di udara. Gerakannya sangat lambat, seperti sedang menggambar sesuatu. Kemudian, auman naga yang dalam terdengar. Kemudian, seekor naga hijau keluar dari pedangnya dan dengan cepat bertambah besar. Pedang Ki Naga Naga hijau, yang panjangnya puluhan kaki, sangat ganas dan menakutkan. Itu memenuhi seluruh langit dan bergegas menuju diagram pedang misterius. Keduanya bentrok, dan energi mengerikan melonjak. Kekosongan berada dalam kekacauan. Mata Ye Lin Yun bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia tidak menyangka Lin Suan memiliki teknik pedang misterius. Naga hijau itu jauh lebih kuat dari transformasi biasa. Seolah-olah itu benar-benar ada dan memiliki kekuatan magis. Selain kakak laki-lakinya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan pedang. Sambil meraung panjang, rambut hitam Ye Lin Yun berkibar, dan jubah putihnya menari-nari. Dia tampak seperti dewa pedang. Di belakangnya, pedang Ki terjalin, membentuk diagram pedang yang lebih besar yang memancarkan energi misterius. Lin Suan juga menyerang. Pedang naga hijau Ki muncul di bawah kakinya, dan dia meraung ke langit. Saat keduanya bertarung, Jiu Demonic Flame dan Yu King Cheng juga bergegas mendekat. Keempat iblis itu saling berhadapan, bertukar pukulan saat mereka dengan cepat bergegas menuju gerbang cahaya. Bagi mereka, sangat penting untuk memanfaatkan peluang ini. Siapapun yang bisa memasuki pintu lampu terlebih dahulu mungkin bisa mendapatkan apa yang ada di dalamnya. Jubah ungu Yu King Cheng berkibar, dan dia seperti peri yang turun. Bulan cerah muncul di belakangnya, mengguncang kehampaan. Cahaya bulan menyinari, membentuk jembatan yang membentang dari bawah kakinya menuju pavilion Dasling. Namun, ketika cahaya bulan yang kabur mendekati pavilion Dasling, cahaya itu ditolak oleh kekuatan tak terlihat. Pedang Ki milik Ye Lin Yun sangat mengejutkan. Diagram pedang di belakangnya kabur dan menakutkan. Dia menggunakan pedang panjang di tangannya untuk membuka jalan. Pedang Ki yang mempesona menebas ke depan saat dia maju selangkah demi selangkah. Di sisi lain, Jiu Demonic Flame juga menggunakan teknik pamungkasnya. Api ungu menari-nari di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh api ungu. Dia seperti dewa api. Lautan api menyebar, menyerang dan memblokir tiga lainnya pada saat bersamaan. Rambut hitam Lin Suan berkibar. Dia berdiri di atas seekor naga hijau dan memegang pedang panjang di tangannya. Dia melihat sekeliling dengan jijik. Dia seperti dewa pedang yang turun. Dia bergerak cepat. Saat mereka berempat mendekat, mereka saling menyerang. Kekuatan mengerikan itu mengguncang kehampaan seolah-olah akan menghancurkannya. Semua orang terkejut. Mereka mengenal Ye Lin Yun dan dua orang lainnya. Mereka adalah para jenius tak tertandingi dari sekte bintang enam teratas. Mereka sangat kuat, dan bahkan generasi tua pun tidak dapat bersaing dengan mereka. Namun, Lin Suan sebenarnya mampu bersaing dengan tiga keajaiban. Ini memang diluar dugaan semua orang. Yang lebih mengejutkan mereka adalah budidaya Lin Suan tidak kuat. Sepertinya dia belum mencapai alam pendeteksi roh. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu terlalu menakutkan. Siapa kamu? Yu King Cheng sedikit mengernyit. Dia tidak percaya ada orang yang bisa bersaing dengan mereka, bahkan jika budidaya mereka ditekan. Mungkinkah kamu pengunjung asing itu? Apa? Dalam sekejap, semua orang terkejut. Jiu Demonic Flame bahkan lebih terkejut dan marah. Dia memegang api yang tidak bisa dibedakan di tangannya dan menatap Lin Suan dengan dingin. Dia sudah lama curiga jika itu adalah seseorang dari tiga faksi. Dia pasti tahu tentang ahli misterius seperti itu. Huff! Orang luar! Bagiku, kamu adalah orang luar! Lin Suan mendengus dingin. Terima kasih telah menonton!